Sementara itu saudara, pandemi corona ternyata mampu mendatangkan ide bagi produsen kue lebaran di Kota Blitar untuk membuat biskuit masker. Bentuknya yang unik membuat jajanan ini banyak dibeli konsumen sehingga mampu mendongkrak lesunya penjualan kue. Lesunya perekonomian akibat pandemi corona mendorong produsen kue lebaran di Kelurahan Pakun dan Kota Blitar terus berinovasi. Demi meningkatkan omset penjualan, sang pemilik Susi Lorini berinisiatif membuat biskuit berlukiskan masker. Tidak disangka, produk biskuit masker ini mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari warga. Bahkan hingga kini pesanan dari para konsumen terus berdatangan seiring dekatnya perayaan Hari Raya Idul Fitri. Cara pembuatan biskuit masker ini hampir sama dengan proses pembuatan kue kering lainnya. Hanya saja, setelah biskuit dicetak, pada bagian atas dihias dengan krim dan gula hingga berbentuk lukisan masker. Setelah itu barulah biskuit masker tersebut siap untuk di oven hingga matang. Sementara itu dalam sehari, ibu tiga anak ini mampu memproduksi biskuit masker hingga 40 kemasan. Bentuknya yang unik membuat biskuit masker ini banyak dipesan warga untuk kuliner Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, harga yang ditawarkan untuk satu kemasan biskuit masker ini juga sangat murah, yakni 30 ribu rupiah. Yang masker ini terinspirasi dari situasi corona. Biasa mas, kita sebagai pengusaha harus jeli dalam pengolahan, maksudnya untuk karakter-karakter. Kita bisa ambil dari situasi, bisa ambil dari apa saja. Untuk mencari celah di antara kelesuan pasar. Di produksi sejak satu bulan lalu, kini dalam sehari, susi lor ini mampu memperoleh omset penjualan hingga 1 juta 200 ribu rupiah. Selain mampu meningkatkan penjualan kue, biskuit unik ini juga digunakan susi lor ini untuk ajang kampanye, agar warga selalu menggunakan masker untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur Ya sederhana, kami akan mengajak Anda untuk menikmati kesegaran air tercundolo, salah satu tujuan wisata yang ada di lereng Gunung Wilis. Jangan teman-teman, tetaplah di Kompas TV Kediri. Jangan teman-teman, tetaplah di Kompas TV, Blitar, Jawa Timur